Terima kasih telah menonton Dan menanam kangkung di pekarangan rumah dengan sistem aquaponik Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak ke sobat semuanya untuk melihat bagaimana cara saya membersihkan filter atau bak filter kolam lele yang ada di samping saya ini Di mana bak filter yang ada di samping saya ini yaitu terdiri dari bak filter mekanik yang di sebelah sini Dan yang satu lagi yang ini adalah bak filter kimia dan biologis yang disatukan Jadi seharusnya ya bak filter ini ada tiga ember cuma karena keterbatasan lahan jadi saya gabungkan untuk bak filter kimia dan bak filter biologis Jadi cukup menggunakan dua bak filter ini saja Rencananya sekarang akan saya bersihkan Di mana proses pembersihan bak filter ini rutin saya lakukan yaitu seminggu sekali dan sebulan sekali Untuk proses pembersihan per bulan atau satu bulan sekali yaitu membersihkan secara keseluruhan materi yang ada pada bak filter ini Nah sementara untuk membersihkan secara rutin setiap minggu yaitu cukup hanya membuang endapan kotoran yang berasal dari kolam lele ya Dan membersihkan pada permukaan bak filternya saja Untuk lebih jelasnya yuk kita lihat langsung Nah ini kolam lele ya khusus menampung lele-lele yang berukuran besar atau lele yang siap konsumsi Yang sengaja saya gunakan bak filter Nah ini bak filternya ada dua ya Ini yang sebelah kiri yang ini adalah bak filter mekanik Nah jadi ini bak filter mekanik ini untuk menyaring endapan atau kotoran yang ada pada kolam lele Nah jadi kotoran yang ada pada kolam lele akan masuk ya ke bak filter mekanik ini dan tersaring di sini Nah ini tampak sudah terlihat butek ya airnya dan juga agak berbau ya Sementara yang kedua ini adalah bak filter kimia dan biologis Sementara ya kalau airnya di kolam lele ini justru tidak berbau Karena sudah melalui proses penyaringan di dua bak filter ini Jadi tidak berbau Nah jadi berbaunya ada di bak filter ini Karena kotorannya mengendap ya di bawah ini Jadi kotorannya mengendap di bawah ini Jadi akan saya bersihkan yaitu tahap pertama dengan membuka ya Keran pembuangannya Nah kita buka saja ya Ini akan kelihatan kotorannya Jadi ini kotoran yang mengendapnya akan terbuang Nah dan juga yang di bak filter kimia dan biologis Ini kita keluarkan Nah sampai surut ya Kita keluarkan Sampai airnya habis Setelah airnya habis ya Nah kita akan semprot Bagian yang ada di dalam pipa paralon ini Karena ini langsung tersambung ya Ke dasar bak atau ke dasar ember Yang mana disana terdapat banyak endapan kotoran air kolam Jadi kita akan semprot ya Kita masukkan air Kita masukkan selangnya ke dasar bak ya Atau ke dasar embernya Nah biar nanti kotoran yang mengendapnya bisa keluar Tau kan Ini lihat Kotoran yang tersisa ya Yang mengendap pada keluar Masih ini ya Kita lihat Kotorannya di dasar bak filter ini Masih banyak ya Jadi tunggu sampai airnya bersih ya Jadi kalau airnya sudah bersih Itu tandanya Bak ini di bagian dasarnya sudah bersih dari kotoran Atau endapan kotoran yang berasal dari kolam lele Bagusnya lah Ada tekanan airnya seperti ini ya Biar air yang ada di dasar bak ini Kotor yang berada di dasar ember Tepat keluar ya kotorannya Sambil menunggu airnya menjadi bersih ya Kita bersihkan kotoran-kotoran yang ada di dingding baknya ya Atau yang ada di dingding embernya ini Kita bersihkan ya Menggunakan lap ya Kalau saya menggunakan kos nanti bekas Nah sama ini bawahnya juga nih Ininya dalam Dalaman dari paralonnya ini Yang terhubung langsung ke Dasar bak atau ke dasar ember ya Sudah semuanya bersih Lalu kita semprot bagian Ininya ya Busanya Atau biopomnya Kita semprot Sudah cukup Kemudian kita Lanjut ke Bak filter Yang Sebelah sini ya Bak filter kimia dan biologis Sama ini juga ya Dinding bak filternya Atau dinding embernya Kita bersihkan Jadi lumut-lumutnya Kita bersihkan Emangnya buat apa ya? Ya Biar bersih Bukan yang tempat apa? Bak filter Ini bak filter Bak filter buat ini Kolam lele Jadi biar kolam lelenya Air kolamnya Tetap terjaga Kebersihannya Dan kesehatannya Jadi tetap airnya sehat Baru kita semprot Ya Biar kotorannya Terbuang ya Nah ini ya Kotorannya terbuang disini nih Di pembuangan ini Oke ya Ini airnya sudah terlihat Sudah bersih ya Berarti Proses Yang ini juga sama Sudah bersih Airnya Jadi proses Membersihkan Bak filter ini Sudah selesai Tinggal Kita isi Lagi dengan air Oke semuanya Demikian tadi Kita sudah Saksikan bersama Seperti apa Cara saya Membersihkan Bak filter Kolam lele Nah jadi Dua bak filter ini Rutin saya bersihkan Satu minggu Satu kali Dan satu bulan Satu kali Jadi khusus untuk Membersihkan Satu minggu Satu kali Yaitu hanya Membersihkan Endapan Lumpur Atau endapan Kotoran yang ada Di dua bak filter ini Sementara untuk Membersihkan rutin Satu bulan Satu kali Yaitu seluruh Material Yang ada Di bak filter ini Demikian Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Subcribe Dan share Dan saya sekarang Akan Mengisi kembali Airnya ya Karena ini Akan diisi Air secara penuh Jadi setelah Diganti Atau setelah Dibersihkan Bak filter ini Air pada Bak filter ini Tidak akan Berbau Sementara Kalau yang ada Di kolamnya ya Itu Setiap harinya Tidak berbau Karena setelah Sudah melalui Proses filterisasi Di dua bak filter ini Oke Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini Nah ini pengisian Nah ini pengisian airnya Sudah cukup ya Ini sudah penuh Jadi langsung Kita tarik saja Selangnya Dan kita tutup Rapat Dengan penutup Bak filternya Agar Tidak dijadikan Tempat bersarang Oleh nyamuk Oke Selesai Selamat menikmati